Kita awali informasi pertama, pemirsa seorang oknum polisi diduga terlibat perampokan uang 2,4 miliar rupiah milik Bank Mandiri Kalimantan Selatan. Dugaan perampokan ini dilakukan pelaku saat bertugas mengawal pengiriman uang. Inilah mobil pegawai Bank Mandiri Tabalong yang diduga dirampok seorang oknum polisi Brigadir Jumadi. Mobil ini terparkir di tepi jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis Malam. Pelaku merupakan oknum polisi yang bertugas mengawal pengiriman uang tersebut. Awalnya pelaku dan korban bertolak dari Kabupaten Tabalong menuju kantor Bank Mandiri Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Setelah pengambilan di Bank Mandiri di Banjarmasin, mereka kembali menuju Tabalong. Namun saat di kawasan yang sepi, pelaku melancarkan aksinya. Satu persatu korban diturunkan pelaku di tepi jalan dengan tangan terikat. Kemudian pelaku meninggalkan mobil tersebut di tepi jalan. Diduga pelaku bergantian mobil sambil membawa kabur uang miliaran rupiah. Karena masih melakukan penyelidikan, karena masih mengolah TKP. Nanti kalau sudah olah TKP ada terang dan sudah terlengkapi alat bukti, baru kita jelaskan. Sedangkan tiga korban yang ditemukan di tepi jalan dibantu warga untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Dani M. Yunus, Ainyus, Melaporkan.